Komedian Dede Sunadar bakal menjual sebuah rumah yang ada di kawasan Jakarta Barat. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram story-nya at Dede underscore Sunadar pada Senin 26 Februari 2024. Rumah yang dijual Dede tersebut memiliki luas tanah 201 meter persegi dan luas bangunan 75 meter persegi. Meski tak menjelaskan secara detail apakah itu rumahnya atau bukan, Dede mengaku menjual rumah lantaran dirinya tengah butuh sesuatu. Karena itu, ia meminta kepada calon pembeli yang serius untuk mengirimnya direct message. Dede menambahkan nego harga rumah diperbolehkan asal tidak terlalu banyak. Di akhir unggahannya, Dede meminta bantuan kepada warganet untuk mempromosikan rumah yang hendak dijualnya itu. Diketahui, Dede saat ini maju sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten, kota dari Perindo dengan daerah pemilihan dapil kota Bekasi V. Menurut data relkon sementara dari Komisi Pemilihan Umum, persenin pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Dede baru mendapatkan 14 suara. Sebelumnya, Dede Sunadar mengungkapkan ia nekat menjual dua mobilnya demi bisa maju caleg DPRD Kabupaten Kota. Hal ini disampaikan Dede saat menjadi bintang tamu dalam acara bukan umbar janji terang setuju pada 1 Januari 2024 lalu. Dede mengaku memutuskan menjual dua mobilnya untuk modal kampanye. Tak hanya menjual mobil, Dede juga rela meraguh kocek dari kantong pribadinya untuk memenuhi kebutuhan kampanye. Meski demikian, Dede saat ini mengaku tidak menyesal menjual mobil demi bisa nyalai. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bacar Masin Post. Agar sempat di post tidak ketinggalan di info padahari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!